Rapat Kerja Provinsi atau Rakyat Prof. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi dengan tema mewujudkan olahraga Provinsi Jambi berprestasi, sukses digelar dari tanggal 27 hingga 28 November 2021, bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan pasar kota Jambi. Rakyat Prof. KONI Provinsi Jambi ini dilaksanakan sekali dalam setahun, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 ADRT dan Pasal 37 Ayat 4 Anggaran Dasar Rumah Tangga KONI yang wajib dilaksanakan oleh pengurus KONI sebagai ajang evaluasi program tahun 2021 dan program kerja untuk 2022. Kegiatan Rakyat Prof. ini dihadiri sekaligus dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Asani, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan, Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran KONI Pusat Alman Hudri, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, serta Ketua dan Pengurus KONI dan Pengurus Cabor Anggota KONI, Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi. Dalam sambutan, Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, bahwa Rakyat Prof. KONI Provinsi Jambi ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana program kerja KONI Provinsi Jambi yang berdaya guna dan tepat sasaran, untuk mengevaluasi dan membina agar prestasi di PON Sumut Aceh 2024 mendatang dapat lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini, Budi juga menargetkan pada PON 21 Sumut Aceh untuk bisa masuk ke 10 besar, yang seyogianya perlu didukung dan perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi, dan seluruh stakeholder untuk terus mendukung dan bersama-sama membangun olahraga di Provinsi Jambi yang berprestasi. Kita KONI Provinsi menjalankan kewajiban kita sebagai pengurus KONI Provinsi Jambi, yaitu Rakyat Prof, yang mana memang Rakyat Prof ini dilaksanakan satu tahun sekali, guna untuk mengevaluasi, membina agar prestasi 2024 konsumur Aceh nanti lebih baik lagi. Harapan kita seperti apa yang berada di evaluasi nantinya di Bapak? Yang paling penting harapan saya, Bapak pemerintah Provinsi, para stakeholder, untuk selalu mendukung bersama-sama membangun olahraga di Provinsi Jambi. SDM, atlet yang ada di Provinsi Jambi, saya yakin olahraga Provinsi Jambi ini lebih baik, karena banyak atlet-atlet kita yang sudah dikancah internasional. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mengapresiasi atas pelaksanaan Rakyat Prof KONI ini, dan diharapkan mampu membuat sesuatu inovasi baru ke depannya. Wagup juga berharap dari hasil Rakyat Prof ini dapat merumuskan program-program yang lebih baik, guna meningkatkan prestasi-prestasi di bidang olahraga. Dapat kami dari Provinsi Jambi, mudah-mudahan Raker ini akan dapat menghasilkan suatu rumusan-rumusan penting dalam rangka inovasi untuk menyebaikan, kebaikan. Yang intinya semuanya itu adalah bagaimana poni dan olahraga di Provinsi Jambi ini akan semakin baik, semakin meningkat prestasi. Kemudianlah pada PON di Bapak-Bapak ini, kita telah mendapatkan prestasi-prestasi yang boleh katakan mengembirakan bagi kita semua, tapi bagaimanapun kita tetap berharap ke depan akan lebih baik, lebih baik, lebih prestasi.